Intro Halo Bang Bro, hari ini saya ada kabar gembira buat kalian semua. Taukah kamu jika kita bisa menikahi wanita cantik suku Baduy? Namun harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Eh, tetaplah bersama saya untuk mengetahui semuanya. Kecantikan gadis suku Baduy alami. Umumnya memiliki kulit putih, bersih tanpa noda dan rambut yang hitam. Bentuk wajah yang oval, tubuh yang ramping, dan juga memiliki guratan senyum yang begitu memikar. Banyak lelaki terpesona dengan gadis suku Baduy. Apalagi orang-orang Baduy dikenal ramah pada siapa saja yang datang, asal tidak melewati pantangan adat Baduy. Suku Baduy berada di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Siapa saja yang mendatangi suku Baduy akan disuguhi dengan pemandangan kecantikan wanitanya. Kondisi udara di Kampung Baduy masih alami, segar dan juga air yang jerni belum, terkontaminasi oleh sampah ataupun zat kimia sekalipun. Keasrian alami ini menjadi salah satu alasan mengapa wanita suku Baduy kantik dan bersih. Mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di tempat tinggal mereka, yaitu di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Bagi kaum lelaki yang ingin memiliki atau menikahi suku Baduy, sekarang sudah bisa karena orang Baduy membuka diri bagi orang luar. Namun syarat yang harus dipenuhi baik oleh wanita Baduy sendiri maupun bagi pria yang melamar gadis Baduy yang cantik ini. Pertama, harus diketahui lebih dulu tata cara dan proses pernikahan di suku Baduy. Proses cukup unik karena ada syarat harus dipenuhi. Terdapat tiga tahapan lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk bisa meminang sang pujaan hati dari suku Baduy. Di antaranya mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke puun atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar. Kedua, membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai maskawin. Dan ketiga membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita. Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah upekara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan K-5, Kagenep, ke-7. Penanggalan ini berdasarkan pikuku, aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Pada prosesi pernikahan mempelai laki-laki akan mengucapkan kalimat syahadat seperti ijab kabul, disaksikan oleh naib sebagai penghulunya. Ijab kabul pun dilakukan dua kali untuk badui luar, namun untuk badui dalam hanya dilakukan sekali saja. Suku badui luar akan melakukan ijab kabul sesuai ketentuan negara dengan menggunakan syahadat di kantor, K-UA. Hal ini tidak berlaku bagi suku badui dalam. Mereka hanya melakukan ijab kabul pernikahan secara sakral menurut ajaran Sunda Wiwitan yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Bagaimana dengan orang luar yang ingin menikahi gadis badui? Dilansir dari berbagai sumber, gadis badui bisa saja menikah dengan orang luar. Resikonya gadis tersebut harus keluar dari badui. Mengingat, di badui memiliki adat dan agama yang sangat kuat, sementara di luar tergolong bebas. Tapi masih ada sebagian warga badui melarang anak gadisnya menikah dengan orang di luar badui. Syarat orang luar menikahi gadis, badui cukup berat. Pertama, jangan pernah mempermainkan gadis-gadis badui, karena konsekuensinya sangat berat dan si gadis badui akan tersiksa. Untuk badui dalam ada enam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak luar jika ingin melamar anak gadis mereka. Di antaranya, harus menyiapkan kain putih, minyak, menyan, pisau, tikar, bokor. Untuk kain, si calon pengantin harus menyiapkan kain putih sepanjang empat atau dua meter. Setelah semua itu diterima, maka lamaran tersebut akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni ijab kabul. Nikahnya secara adat badui Misalnya calonnya Islam, maka nikah secara Islam. Setelah menikah, maka sepasang pengantin tersebut tak boleh menetap di badui dalam. Keduanya harus keluar, termasuk anak keturunan mereka kelak. Kalaupun berkunjung, hanya diperbolehkan dua malam saja. Nah, setelah ini kita akan menelusuri lebih dalam lagi tentang kehidupan suku badui. Sebutan badui diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Hal itu berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi, yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah, nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya sungai badui dan gunung badui yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang kanekes atau orang kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang cibeo. Suku badui menggunakan bahasa Sunda untuk percakapan sehari-hari. Sebagai bagian dari etnis Sunda, suku badui memang menggunakan bahasa Sunda Banten sebagai bahasa sehari-hari. Ini digunakan pada hampir seluruh masyarakat badui, baik itu badui dalam maupun badui luar. Namun di dalam perkembangannya, sejumlah orang badui sudah bisa berbahasa Indonesia, beberapa bahkan cukup mahir berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ciri-ciri suku badui, ciri khas suku badui dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya. Yang masih dapat diamati hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat suku badui, yaitu sulah nyanda yang merupakan bangunan berbentuk panggung dengan bahan kayu, bambu, serta atap ijuk atau rumbia. Ciri orang badui sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suku badui luar dan suku badui dalam. Suku badui dalam masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jika diamati, suku badui dalam sehari-hari kerap menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sementara suku badui luar diperbolehkan menerima teknologi dan cara hidup masyarakat modern untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam kesehariannya, suku badui luar kerap mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru. Masyarakat suku badui, terutama badui, dalam bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap ladang, serta memelihara ternak. Sementara para perempuan badui memiliki keahlian menenun dengan tenun halus untuk pakaian dan tenun kasar untuk ikat kepala serta ikat pinggang.